Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya EOS Pixel Dan dengan saya Arish Imam Untuk kalian yang baru bergabung di channel EOS Pixel Perkenalkan nama saya Arish Imam Utomo Dan di channel ini kita akan membahas Seputar teknologi-teknologi terbaru Yang tentunya sangat menarik untuk kalian saksikan Untuk mendukung channel EOS Pixel Agar semakin berkembang Dan dapat memberikan informasi-informasi terbaru Untuk kalian Jadi langsung saja tekan tombol subscribe Dan tombol like Serta share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian Nah jadi di video kali ini Saya akan mereview sebuah lampu 3D Dimana lampu ini sangat cocok Untuk menghiasi meja Menghiasi kamar Ataupun dekorasi-dekorasi pesta Serta dapat juga kalian gunakan Untuk dekorasi ruang tamu Lampu ini sangat menarik Dia memiliki efek 3 dimensi Dimana harganya juga Sangat terjangkau Hanya 35 ribu rupiah Dengan harga 35 ribu rupiah Kalian sudah bisa mendapatkan lampu yang unik dan menarik Nasarankan mau tahu seperti apa isi dari kotak ini Oke saksikan sama-sama Oke jadi langsung saja kita buka Atau unboxing box dari lampu ini Tapi sebelumnya kita lihat dulu boxnya Jadi ada tulisan 3D kreatif visual lamp Nah seperti itu Dan kotaknya juga unik ya Seperti kado gitu kotak kado Dan menurut saya Jadi lampu ini selain bisa untuk menghiasi Atau mendekor kamar kalian Bisa juga dijadikan lampu tidur Dan lampu ini juga sangat cocok Untuk dijadikan kado ulang tahun Ataupun kado pernikahan Seperti itu Harganya juga sangat terjangkau 35 ribu rupiah Nah jadi kita lihat disini Kita lihat made in mana ya Ternyata tidak ada tulisan made in mananya ya Langsung saja kita buka Nah jadi ini tempat untuk menahan lampunya Kemudian kita lihat lagi Nah ini menara Eiffelnya Jadi saya membeli yang menara Eiffel ya Jadi dia banyak varian pilihan model Seperti itu ada musola Ada gitar Ada menara Eiffel Jadi bisa kalian pilih lah Sesuai selera kalian Kemudian disini kita cek ya Nah jadi ini seperti ini Bahannya bahan plastik Untuk menara Eiffelnya ini Disini ya biasa Tidak ada lagi Seperti apa ya Udah lucu aja sih bentuknya Kemudian disini Kita lihat Dari depan dulu ya Ini lampu LED ya Di dalamnya ini Bisa kalian lihat disitu Mungkin agak gelap Nah disini lampu LED Kemudian ukuran diameternya juga Tidak terlalu besar Bagus lah untuk di meja Seperti itu Kemudian ini dari bahan busa Jadi agar lengket ya Tidak licin Dan aman pada saat kalian menaruh Atau di rak dinding Seperti itu Kemudian kabelnya Kita buka Dia tidak sampai 1 meteran ya Hampir 1 meter sih Tapi gak nyampe nih Sekitar 90 cm lah Hampir 1 meter gitu Kemudian tapi disayangkan Disini dia colokannya masih Universal Seperti ini Ini colokan global Atau universal Sehingga kalian harus Membutuhkan Adapter Nah adapter Seperti ini untuk Menyambungkannya Ini adapter Kalau gak salah Harganya itu 5 ribu sampai 8 ribu lah Saya lupa juga Harga persisnya Nah jadi kalian colokan Seperti ini Nah ya Ini untuk adapternya Sudah Colokannya sudah Indonesia banget Ini colokan Indonesia Seperti ini Kemudian sebentar Saya naikin sedikit ISO Agar sedikit terang Langsung aja ya Kita coba colokan ya Jadi ini tidak menggunakan baterai Masih menggunakan listrik Seperti itu Nah jadi Ini lampu LED nya Bisa kalian lihat Nah Ini lampu LED nya Yang menyala Kemudian tadi Menara Eval nya lah Yang membuat Ini unik Nah jadi Menara Eval nya Bisa kalian taruh Di atas Seperti ini Kalau kalian Tidak Bisa melihat fokus Seperti inilah Kira-kira Gitu kan Nah Bisa saya fokuskan lagi Jadi seperti ini Cakep ya Jadi cakep aja sih Menurut saya Unik Simple Tetapi Memberikan kesan yang mewah Jika kalian ingin melihat Lebih jelas Untuk Lampu ini Saya matikan dulu Lighting saya Nah jadi untuk Lighting berwarna-warni Sudah saya matikan Bisa kalian lihat Lampunya Jika masih belum puas Jika masih belum puas Saya matikan lagi Lampu softbox nya Nah jadi seperti itu Wow Mungkin agak Tidak begitu terlihat Di kamera ya Karena Memang efek LED nya itu Cukup terang sih Menurut saya Seperti ini Lampunya Lucu sih Menurut saya Ini kalau kalian lihat Secara langsung Ini memang Beda ya Dari apa yang dilihat Di kamera Karena Kalau secara langsung itu Memang lebih bagus Daripada di kamera Seperti itu Oke Ini bisa kalian Copot Memang Sebenarnya simple sih Tapi kalau Untuk sebuah kado Kayaknya memang Ya cukup bagus Untuk mendekor kamar Juga cukup bagus Seperti itu Oke Nah sekian Review Dari lampu 3D Yang menarik Tadi Nah kalian sudah bisa lihat Jadi Untuk reviewnya Ini Benar-benar review Jujur ya Saya tidak Disponsori oleh Tokonya Tetapi ini memang Review jujur Dan menurut saya Lampunya memang Sangat unik dan menarik Dan juga Didukung dengan harganya Yang hanya 35.000 rupiah Oke Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Semoga bermanfaat Untuk kalian Dan Jangan lupa Tekan tombol Subscribe Serta share Sebanyak-banyaknya Agar channel EOS Pixel Semakin berkembang Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di video saya berikutnya Terima kasih telah menonton